Tergetik juga ini dengarnya bahwa istri daripada Pak Pendeta Manubulu juga mau ditersangkakan ya. Saat ini Pendeta Yusuf Manubulu sedang menghadapi kasus hukum di Polda, Jigabar. Kabar dari Pastor Yusuf, Pendeta Yusuf, beliau setiap hari saya kunjungi. Karena apa? Karena saya menjaga jangan sampai terjadi seperti yang lalu. Karena tidak ada pantauan. Jadi saya setiap hari memantau bagaimana keadaan suami saya. Ini adalah sesuatu di luar dugang Om ya. Sebetulnya bukan video yang ada di channel kami. Bukan video yang ada di channel Yusuf Manubulu. Tetapi di channel Tasik Naji. Itu tersebut mereka viralkan. Supaya apa? Supaya Pak Aman itu ditangkap. Lalu dikait-kaitkanlah di channel kami. Channelnya Yusuf Manubulu. Karena Pak Aman itu pernah bersaksi di channel Yusuf Manubulu. Jadi kita lihat ini sesuatu yang memang dipaksakan. Karena Pak Aman itu sebelum bersaksi, itu kami sudah interview sampai tiga kali. Dan suami saya tidak tahu kalau Pak Aman ini berbohong. Beliau hamba Tuhan. Bukan teroris, Bapak Ibu yang menyaksikan live ini. Dia seorang gembala. Bukan seorang koruptor. Bukan bandar narkoba. Bukan penjahat kelas kakak. Dia seorang hamba Tuhan. Yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan ajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Iwan Villa. Ini ada keterangan terbaru yang hadir di channelnya Hendro Firleso. Ya katanya istri dari pendekta Yusuf Manubulu juga akan ditersangkakan. Entah siapa maksudnya. Entah siapa yang dimaksud oleh mereka ini. Bahwa istri dari pendekta Yusuf Manubulu ini akan ditersangkakan. Apakah ini juga ada kaitannya dengan anaknya yang sudah hilang itu. Atau bagaimana. Cuman reaksi yang pertama yang ingin saya sampaikan. Bahwa di situ istri dari pendekta Yusuf Manubulu mengatakan bahwa. Semua ini terjadi karena konten yang di-upload oleh channelnya Ustadz Tasik Ngaji. Katanya begitu. Wah jangan-jangan Ustadz Tasik Ngaji juga nanti tersangkut ini. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan di channelnya Ustadz Tasik Ngaji itu. Adalah tentang bahwa si Aman Suherman ini katanya akan mengopo-opo wilayah Jawa Barat. Akan mengkristankan wilayah Jawa Barat. Lalu kemudian video itu viral dan sampai diliput di media massa. Di internet ya. Jadi mungkin karena itu Yusuf Manubulu ini akhirnya disangkut-pautkan dengan kejadian yang ada di Aman Suherman. Nah kemudian apa hubungannya dengan istrinya pendeta Yusuf Manubulu. Apakah dari hasil-hasil konten itu tadi mungkin kontennya yang tidak jujur. Kemudian istri Yusuf Manubulu juga ikut merasakan atau menikmati uang yang masuk ke rekening dia. Jadi bisa jadi tersangka karena kasus TPPU atau kasus pencucian uang. Bisa jadi karena itu. Mungkin karena itu. Tapi coba kita dengarkan apa yang disampaikan di kesaksiannya di channel Hedrovir Leso ini. Dan masih banyak saudara-saudara kita. Dan itu kesaksiannya kesaksian benar ya. Ada yang rapi. Ada yang tertip. Ada yang kata-katanya ini bombastis. Apalagi kalau yang cowok-cowok kelihatan sekali. Bukan hanya cowok, cewek juga ada saudara ya. Itu kesaksiannya bombastis-bombastis. Ditambah di bumbu-bumbuin. Kalau yang wajar-wajar saja saya rasa juga enggak ada masalah. Karena memang betul keadaannya ini mereka-mereka ini sedang bersaksi. Dan ini media ini digunakan untuk mereka-mereka dianggap lah berdakwah gitu ya. Penginjilin, penginjilan. Tapi kalau suaranya bombastis atau mungkin kata-katanya itu didramatisir. Ada kan banyak saudara. Mereka bilang bahwa waktu di tempat Pak YM ini, dia ngomong bahwa dia pernah membakar gereja. Dia pernah ngurutuk gereja. Ini saudara, apakah benar mereka-mereka ini adalah pernah bakar, membakar? Saya juga tidak tahu. Karena selama ini kok saya belum pernah dengar ada gereja dibakar-bakar gitu. Kalau ada gereja dibakar ya itu nanti pasti dicari juga saudara. Kebenaran daripada si mereka-mereka yang bersaksi di tempat Pak Yusuf Barukulu. Pasti dicari kebenaran-kebenaran semua. Kalau itu sudah ada listnya dari polisi, ya pasti mereka nanti ditanya Pak Yusuf ya. Benar enggak ketemu, kenal dengan ini enggak, kenal dengan ini enggak. Dan mereka-mereka pasti alamatnya semua juga jelas saudara. Gampang kok mencari pakai IP aja ya, pakai IP aja, keluar saudara itu. Tergetik juga ini dengarnya bahwa istri daripada Pak Pendeta Manuburu juga mau ditersangkakan ya. Pertanyaan saya ini rencana ditersangkakan. Ini menurut saya dengar. Menurut beberapa channel yang saya lihat di Youtube ya. Akan dilibatkan juga. Yang menjadi pertanyaan saya ini negara Republik Indonesia ini sudah berasaskan hukum rimba atau berasaskan hukum otoriter. Yang jelas hukum agama, Pak. Yang jelas hukum agama. Karena agama aja ditangkap-tangkapin ya saudara. Kasian, kasian. Ya begini. Kita kan berasas ketuhanan negara yang bertuhan. Bertuhan itu kalau memang asas negara kita ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketauan kealahan yang Maha Esa. Silahkan saja Anda melakukan perilaku otoriter kalau memang asas negara kita sudah dimana sila pertama mengatakan kealahan yang Maha Esa. Jadi langsung saya potong saja ya sahabat Tuhan Vila karena penjelasan dari Westerling ini kurang mumpuni. Karena apalah itu membahas Pancasila kealahan yang Maha Esa. Seolah-olah dia tahu perbedaan antara Allah dengan Tuhan. Astagfirullah. Inilah akibatnya kalau mereka itu mencoba-coba untuk menyamakan antara Tuhannya mereka dengan Allah. Padahal Allah sendiri itu adalah eksklusif miliknya Tuhan Pencipta Alam Semesta. Bukan Tuhan yang diciptakan dari rahimnya Bunda Maria. Bukan itu maksudnya. Jadi karena sudah saya pikir tidak penting apa yang disampaikan maka saya cukupkan di situ dulu. Tetapi yang menarik di sini adalah entah ada apa dan apa yang terjadi kepada istrinya pendeta Yusuf Manupulu yang kabarnya setelah dia itu hadir di konten tak konten siapa tadi tuh ya ketika dia mengatakan bahwa semua ini berawal dari channelnya Tasik Ngaji gitu. Kemudian setelah itu ada kabar bahwa istrinya pendeta Yusuf Manupulu katanya juga ikut tidak bisa ditemukan. Ya itu menurut channel saya yang kemarin jadi istri dan anaknya pendeta Yusuf Manupulu itu katanya sudah tidak ditemukan. Entah kemana gitu ya. Seharusnya kalau memang mereka itu tidak bersalah ya hadiri saja. Toh itu hanya undangan untuk kesaksian. Undangan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ya tapi kalau seandainya dari saksi kemudian menjadi tersangka ya memang bisa jadi. kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Uti Watimena kemarin bahwa ada kecurangan donasi yang masuk yang seharusnya donasi itu masuk ke rekeningnya Uti Watimena ternyata Uti Watimena hanya diberi uang 500 ribu. Uti Watimena juga mengatakan ketika dia bersaksi di channel yang lain itu rekening Uti Watimena dengan sendirinya terisi uang oleh donasi-donasi yang diberikan oleh Oten-Oten ini. Sahabat Tuhan Bila ini akan semakin menarik mari kita tunggu apa yang akan terjadi. Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.